Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jika di video yang sebelum ini adalah kita bahas Honda Vario 2017 125cc Selanjutnya kita akan bahas Honda Vario 2017 150cc Hampir saja ke playset Oke jika kita lihat untuk mutasi balik nama Honda Vario 125cc Sebelumnya itu sebesar 950 ribuan Maka untuk Honda Vario yang 150cc dengan tahun yang sama Maka sebesar 1 juta lebih Oke kita akan bahas lebih rinci lagi Kenapa berbeda dan apa saja perbedaannya dari Honda Vario 125cc Nah sebelumnya data pajak saya dapatkan dari marketplace seperti biasa ya Kita cek ini AD5634AIB Nah kemudian kita akan cek di samsat Nyusapole Jawa Tengah Maka kita akan menemukan pajaknya Atau nilai pajaknya sebesar 238.500 rupiah Nah itu untuk nilai pajak pokoknya Itu selisih sekitar berapa tadi ya Sekitar 33.000 dari Honda Vario 125cc Nah dengan perbedaan nilai pajak pokok Itu akan mengakibatkan juga perbedaan biaya balik nama Ini ya 160.000 rupiah ini kurang lebih Untuk balik nama Honda Vario 150cc Nah sebelumnya untuk teman-teman yang mungkin juga mempunyai kendaraan yang sama Yaitu Honda Vario 150cc Tapi dengan besaran nilai pajak pokoknya itu berbeda dari video Teman-teman bisa menggunakan rumus atau perhitungan sendiri Yang telah saya buat silahkan cek di video ini ya Di atas ini Nah disitu sudah ada keterangan atau cara menghitung pajak kita sendiri Baik untuk pajak 5 tahunan, balik nama, dan mutasi Namun jika hanya selisih sedikit dari nilai pajak ini Silahkan simak video ini sampai selesai Nah kita akan langsung bahas dari belakang Yaitu mutasi Honda Vario 150cc Kalau mutasi itu berarti pindah samsat ya Dari samsat A ke samsat B sekalian balik nama Biasanya begitu Nah kalau kita yang pindah alamat Tapi kita tidak namanya Kita pindah alamat Tapi namanya itu tetap nama kita Dengan nick yang sama Apakah terkena balik nama Tidak Jadi nanti di nolkan Sama halnya kena pemutihan ini BNKB 150 tadi Dihapuskan Karena masih nama kita Yaitu sebesar 848 ribu rupiah Itu kurang lebih Nah untuk rincian mutasi Nah untuk rincian mutasi antar samsat Itu bisa kita lihat Disini untuk mutasi keluar dulu Untuk proses urutannya disini Mutasi keluar sebesar 150 ribu rupiah Di samsat asal Ini sudah sesuai peraturan pemerintah Nomor 76 tahun 2020 Kemudian anggarkan 20 ribu rupiah Di samsat asal Untuk biaya parkir Fotokopi Map Materi Dan lain-lain itu Saya kira sudah cukup Jadi 170 Di samsat asal Kemudian setelah Selesai di samsat asal Untuk cabut berkas Kita lanjut ke samsat tujuan Nah untuk Biayanya kita siapkan sebesar 592.500 Atau ini Kalau dibulatkan sekitar 600 ribuan Nah jika sudah selesai di samsat Nanti prosesnya sekitar 1 minggu Atau 2 hari 3 hari paling cepat Kemudian proses BPKB itu ada juga Pembaruan BPKB Karena perbeda samsat Itu biayanya sebesar 225 ribu rupiah Untuk kendaraan roda 2 Nah itu untuk mutasi BPKB Atau balik nama mutasi Pindah samsat Sebesar 1 juta lebih Honda Vario 150 cc Tahun 2017 Nah Kemudian Berapa sih Kalau cuma hanya Mau balik nama saja Tanpa mutasi Nah kalau hanya balik nama Tanpa mutasi Dalam artian masih dalam Satu samsat Itu kita keluarkan Biaya sekitar 837.500 Atau sekitar 850 ribuan Nah Untuk BPKB nya mas Kenapa ganti Kemudian kenapa TNKB nya ganti TNKB itu Tanda nomor kendaraan Atau plat nomornya itu Kenapa kok ganti Karena gak berubah nomornya Kemudian BPKB nya kan cuma Di lembar berikutnya Cuma diganti bisa Nah itu Nanti Dari lokat BPKB sendiri Kalau dulu Itu biasanya Saya untuk Balik nama Itu hanya ditulis Di halaman berikutnya Tapi untuk Akhir-akhir ini Seringnya Saya sendiri Balik nama Itu Ganti BPKB Kecuali untuk Cuma Pindah alamatnya Dalam satu samsat Atau Pindah desa saja Itu pembaruan Di STNK Nah Kemudian kenapa Di plat nomornya Juga ganti mas Nah ini Saya sarankan Seperti Biasanya Saya tekankan lagi Untuk Balik namanya Lebih baik Pada saat Pajak Lima tahunan Nah kenapa Karena Perbedaan Pajak lima tahunan Dan BPNKB itu Cuma disini Biaya balik namanya Itu kosong Untuk Pajak lima tahunan Dan BPKB nya Ini kosong Semua Bedanya Cuma itu Nah Kalau kita Melakukan pajak Di satu tahunan Kemudian kita Balik nama Nah maka Kan muncul ini Muncul ini Munculnya nanti Ini STNK Juga muncul Muncul Di pajak Satu tahunan Ketika kita Balik nama Dan ketika kita Pajak lima tahunan Muncul lagi Karena ganti STNK lagi Nah kenapa Saya sarankan Karena dari Kepolisian sendiri Juga Saya pernah Pindah alamat Kemudian Pada saat Pajak satu tahunan Masih dilayani Tapi ketika Menginjak Pajak lima tahunan Maka disarankan Sekalian Untuk Ganti alamat Atau Mungkin teman-teman Kalau motor bekas Mungkin Maka sekalian Balik nama Dalam satu samsa Nah itu ya Untuk nilainya Besarannya Sekitar 850.000 Kemudian Untuk Pajak lima tahunan Nah Seperti yang Saya bilang tadi Antara Pajak lima tahunan Dan balik nama Dalam satu samsa Perbedaannya Cuma dua Kolom BPNKB nya Nol BPNKB nya Juga Nol Nah ini Kenapa Mas kok Ada 20.000 Nah karena Di pajak lima tahunan Ini juga Fotokopi Karena nanti Ada gesek Nomor rangka Nomor mesin Materi itu tidak Dan parkir Nah untuk Biayanya Sebesar 450.000 Untuk Honda Vario 150 cc Tahun 2017 Nah lanjut Kemudian Berapa sih Pajak satu tahunan Nah Untuk Pajak satu tahunan Honda Vario Itu cuma Sebesar 273.500 Itu yang Tahun 2017 Jadi untuk Kendaraan Semakin Muda Itu Pajaknya Semakin Naik Kalau Kendaraan Semakin Tua Itu Pajaknya Semakin Murah Nah begitu ya Oke Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Yang mungkin Sedang Memiliki Atau Mau memiliki Honda Vario 150 cc Tahun 2017 Karena Ini Waktu-waktunya Mungkin Sekalian Pajak Lima Tahunan Atau Mungkin Teman-teman Juga Mendapatkannya Dalam Keadaan Bekas Sekalian Beritama Nah Ini Untuk Perhitungan Sudah Saya Buatkan Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh